Hei hei loners, babi hutan adalah hewan yang bisa ditemukan hampir di seluruh dunia ya guys. Mereka memiliki penampilan yang khas, dimana mereka memiliki hidung yang cukup unik dan taring yang tajam. Jangan pernah meremehkan babi hutan dan kekuatannya ya guys. Meskipun terlihat sebagai babi liar yang tidak berbahaya, mereka sebenarnya adalah hewan yang sangat berbahaya yang tidak akan ragu menyerang untuk mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman, termasuk manusia. Nah ini adalah beberapa momen brutal babi hutan saat bertarung atau menyerang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, yuk lanjut! Pertarungan ini bermula ketika seekor macan tutul berusaha memangsa anak dari babi hutan. Dengan insting keibuannya, induk babi hutan berusaha mengusir macan tutul yang ingin memangsa anaknya. Terlihat macan tutul itu dapat dipukul mundur oleh induk babi hutan. Bahkan macan tutul itu sampai terpelanting di seruduk babi hutan loh guys. Sampai akhirnya, anak babi hutan berhasil diselamatkan dan tidak jadi dimangsa oleh macan tutul. Buaya ini datang dari bawah rawa dan berniat ingin memburu anak babi hutan ya guys. Para induk babi yang menyadarinya langsung saja menghalau serangan buaya dan menyerang balik buaya itu. Alhasil, mereka berhasil menggagalkan rencana sang buaya. Beruang hitam ini sepertinya kelaparan dan ingin mencari makanan ya guys. Beruang itu pun memutuskan untuk memanjat kandang babi dan memasukinya. Namun sialnya, seketika itu juga ia langsung diserang dua ekor babi yang berada di dalam. Setelah pertarungan yang singkat, beruang itu langsung saja kabur dan meninggalkan kawanan babi. Entah apa yang terjadi sebelumnya, kawanan babi ini membabi buta menyerang seekor macan tutul di sebuah jalan raya di India nih guys. Terlihat macan tutul itu sudah tak berdaya melakukan perlawanan akibat serangan terus menerus kawanan babi. Para babi itu tanpa ampun mencabik-cabik dan menggigitnya hingga mati. Heina ini mengikuti babi hutan dari arah belakang dan mencoba untuk memangsa anaknya. Mengetahui hal itu tentu saja induk babi hutan marah dan berusaha mengusir Heina. Namun karena Heina tak kunjung pergi dan terus saja mengikutinya, sang induk babi pun langsung saja melancarkan serangan dengan tanduknya sehingga Heina terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk memangsa anaknya. Pada awalnya, video ini memperlihatkan suasana damai. Dimana kawanan Cita sedang menikmati minum di sebuah lubang yang berair. Namun, tak berapa lama, dua ekor babi hutan datang yang juga ingin minum di sumur itu. Bergabung dan minum bersama dengan para predator buah sepertinya cukup berbahaya ya guys. Mungkin itulah yang ada di pikiran dua ekor babi itu. Sampai akhirnya, salah satu babi memberanikan diri menyerang kawanan Cita itu dari belakang. Dan rupanya berhasil mengejutkan dan membuat kawanan Cita itu berlarian. Suasana damai salon tiba-tiba saja terganggu karena kedatangan babi hutan dan membuat para pengunjung terkejut. Babi yang kebingungan mengamuk dan berlari ke arah pintu kaca dan memecahkannya. Babi yang satu ini juga menimbulkan kepanikan ya guys terhadap karyawan kantor yang sedang bekerja. Dimana babi itu tiba-tiba saja masuk ke sebuah kantor dan mengamuk di sebuah ruangan sehingga membuat kekacauan dan ketakutan. Awalnya pria ini tidak menyadari kedatangan babi hutan saat dirinya bermain seluncuri salju. Babi itu langsung saja menyerang dirinya dan membuatnya terjatuh. Dengan cepat pria itu mempertahankan dirinya menggunakan seluncuran sebagai tameng untuk melindungi diri dari taring babi hutan. Sebelum kembali ke hutan, babi itu juga sempat menyerang pria lain dan beruntung tak ada yang terluka atas insiden ini ya guys. Seekor babi hutan ini menyebabkan kekacauan di salah satu pomben scene di India dan menyebabkan beberapa orang terluka nih guys. Bisa kita lihat dari rekaman CCTV, babi itu mengamuk menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah upaya yang panjang melakukan perlawanan, akhirnya para staff dan pelanggan pom bensin berhasil mengusir babi hutan itu. Karena bersifat teritorial, babi hutan juga sering bertarung dengan sesamanya untuk memperebutkan wilayahnya ya guys. Mereka akan saling menyerang dan beradu kekuatan dengan taringnya. Pertarungan ini biasanya akan terus berjalan sampai ada yang menyerah atau sampai mati jika tak ada yang mau mengalah. Nah itulah tadi beberapa momen brutal babi hutan saat bertarung atau menyerang. Gimana pendapat kalian tentang hewan yang satu ini nih guys? Berikan tanggapan kalian di bawah ini ya. Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax